Laga lanjutan Liga 3 Zona Jatim Grup F mempertemukan tim sekota Sumber Sari FC menjamu seniornya Arema Indonesia di Stadion Gajayana Kota Malang. Dengan kostum merah Sumber Sari FC yang bertindak sebagai tuan rumah, justru banyak tertekan oleh Arema Indonesia. Permainan disiplin Arema Indonesia mampu membuat Sumber Sari kurang berkembang dan kerap membuat kesalahan. Beruntung, pemain belakang dan penjaga gawang Sumber Sari mampu mengamankan serangan Arema Indonesia. Meskianya mengandalkan serangan balik, Sumber Sari FC unggul terlebih dahulu melalui kaki strikernya Heru pada menit 46. Memanfaatkan kelengahan pemain belakang Arema Indonesia dan merubah skor menjadi 1-0 untuk Sumber Sari FC yang bertahan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, kendali permainan tetap dikuasai oleh Arema Indonesia. Dukungan supporter Arema Nia yang datang di Stadion Gajayana membuat permainan Arema semakin keras dan ngotot. Hasilnya pemain Arema Indonesia, Vicky Jihan Syah mampu menyetak gol di menit 80 dan merubah skor menjadi 1-1 sekaligus mengakhiri laga tersebut. Atas hasil imbang ini, posisi kedua tim tidak berubah Sumber Sari menempati posisi kedua grup disusul Arema Indonesia di beringkat 3 grup F Liga 3 Jona Jatim. Terima kasih telah menonton!